Usai bebas malam tadi, Peggy Setiawan merasa bersyukur dengan semua dukungan yang ia terima. Kepada jurnalis kompasivi, Vida Alatas, Peggy menceritakan kisahnya selama 49 hari di dalam tahanan. Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dibebaskan melalui sidang praperadilan. Polisi terbukti menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang sah. Setelah 49 hari ditahan di Mapolda, Jawa Barat, Peggy Setiawan akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Kami sudah bersama dengan Peggy Setiawan, saudara, untuk mengajak Anda berbincang langsung pada hari ini. Selamat pagi, Mas Peggy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja dan sangat bahagia. 49 hari, Mas, ditahan di Mapolda, Jawa Barat. Hal pertama yang kepikiran sama Mas Peggy untuk dilakukan setelah bebas ini apa sih, Mas? Itu bisa bertemu keluarga, memeluk mama dan bapak. Sudah ada rencana mau melakukan apa mungkin, Mas, setelah ini? Rencana yang paling penting itu adalah kumpul dengan keluarga, terus beruncengkerama. Setelah itu, saya pribadi ingin melanjutkan bekerja gitu aja. Ingin melanjutkan bekerja juga ya. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya, Mas. Sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei, kalau nggak salah ya, Mas ya. Itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani. Kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat, kemudian berteriak begitu ya, Mas ya. Saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy? Kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa, meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah SWT. Terus pas waktu dibawa, saya itu sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan. Karena pikiran saya pasrah. Karena saya mungkin, mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya dibawa itu saya, pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini, pembunuhan yang menyuruh orang-orang lain untuk membunuh, memperkosa, menusuk, atau bisa kan bahkan untuk melakukan kejahatan gitu lah. Hati saya terbesit. Nah, sedikit itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto Obama, foto bapak saya, foto adik-adik saya. Itu muncul, hati nulis saya benar-benar hancur. Hati nulisannya benar-benar merasa, ini keluarga saya benar-benar diperhancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul. Karena saya tidak terima, karena mereka meminta saya, tidak apa-apa. Mereka memfitnah saya, tidak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya. Karena bagi saya, keluarga saya sangat lebih penting dari segalanya. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya mas ya? Murni, kemarin murni spontan. Tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari rubuh hati saya yang paling dalam. Karena bagi saya, keluarga saya adalah segalanya. Dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung, malu menanggung resiko yang tidak pernah anaknya lakukan. Mas, ini cukup lama di Mapolda, Jawa Barat. 49 hari kurang lebih ya mas ya? Seperti apa sih di sana mas? Mungkin boleh diceritakan mas? Alhamdulillah di sana itu dalam kondisi sangat baik sekali. Di awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, dicacimaki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian, mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibuah sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik-baik sama saya, mereka sama sekali tidak menyentuh saya, bahkan mereka membimbing saya untuk mengarahkan saya untuk lebih dekat kepada yang di atas, untuk bisa lebih banyak memperdalam agama saya, ngaji, terus. Mereka juga selalu membimbing, selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada saya dan kepada semua warga binatang yang ada di dalam.